Hai semuanya, aku Karina Salim. Hari aku bikin video ini tuh udah hari ke-54, kita di rumah aja versi Jakarta. Covid-19, karantina, lockdown, semua hal yang lagi terjadi di luar sana, sangat serius, sangat menyeramkan. Dan mungkin aja sampai beberapa bulan ke depan, kita masih harus menghadapi situasi kayak gini, yaitu di rumah aja. Mau gimana pun, kita harus mengambil peran kita untuk membantu sesama dan membantu negara kita untuk memutuskan rantai penularan Covid ini. Memang gak semua orang sekarang memiliki privilege untuk bisa berada di rumah aja dengan nyaman. Gue pribadi mau angkat topi untuk semua pahlawan kita, semua yang ada di rumah sakit, yang tetap harus bekerja, semua yang lagi berjuang di gerda terdepan, supaya society dan sistem di negara kita terus bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kalian semua dan pahlawan. Oke, setidaknya gue bikin video ini mungkin bisa memberikan ide-ide baru yang bisa kalian lakukan di rumah, karena kayaknya menurut gue sih sekarang positive distraction itu lagi sangat dibutuhkan sekarang-sekarang ini. Yang pertama ide gue, coba kalian bersih-bersih. Pernah gak sih sebelum masa pandemik ini datang, kita masih sibuk banget dengan pekerjaan dan dunia kita. Banyak banget hal-hal yang tertunda, ya kita terlalu hektik aja gitu. Salah satunya bebersih, misalnya meja di samping tempat tidur kalian yang udah terlalu banyak, kalian naruh benda-benda di situ dan belum kalian buak, atau meja rehas kalian yang cewek-cewek, saking seringnya kita make up di situ. Udah banyak banget yang tumpah-tumpah di meja, atau pojok-pojok meja, lemari, apapun di rumah kita, di ujung-ujungnya yang udah debu-debu, atau hiasan-hiasan di rumah, kesukaan kalian yang udah tebel banget debunya, mungkin bisa start dari situ. Kemarin gue udah nyobain, dan memang gue dari dulu suka banget bebersih. Bebersih buat gue tuh kayak proses healing gitu loh, kayak tenang, kayak enak aja gitu. Yang kedua, coba beberes barang-barang lama kalian, dan jual. Mungkin bisa start di lemari baju dulu, cari baju-baju yang sebenernya tuh udah gak suka lagi sama bajunya. Entah udah bosen dipakai mulu, atau udah gak cukup. Intinya kamu udah jarang pake, dan selama ini mungkin kamu taro di lemari, cuman karena, aduh sayang ah kalo dibuang. Coba kalian kumpulin, setelah selesai lemari baju, buat yang cewek-cewek bisa move on ke lemari khusus make up kalian. Move on lagi ke lemari buku, move on lagi ke cowok-cowok yang suka simpen koleksi, mainan, apapun. Coba dikumpulin sampe akhirnya udah kekumpul banyak banget. Kalo gak ada kamera pake handphone, foto-fotohan satu-satu, jual. Sekarang udah banyak kok platform atau aplikasi yang bisa membantu kita untuk menjual barang-barang yang udah gak kepake. Yang ketiga, ini udah mau lebaran, coba kalian bikin surat tulisan tangan. Ya mungkin sekalian tradisinya, kita bisa kirim-kirim makanan kecil, atau hamper ke orang-orang yang kita sayang. Cuman gak terjadi juga sih, kalo sekarang ekonomi lagi susah, kalo kalian lagi gak ada budgetnya buat kasih hamper, gak perlu. Dengan membuat surat tulisan tangan kalian sendiri, buat mereka yang ngebaca bisa means a lot. Kalian selama ini gengsi, buat ngomong itu langsung ke mereka. Dia kenapa enggak berbuat baik ke orang lain dengan memberikan kata-kata indah ke mereka. Personally, from you, dibuat pake tangan kamu sendiri. Yang keempat, coba tulis jurnal. Jadi orang yang suka nulis, menumpahkan isi hati, isi pikiran mereka ke dalam tulisan, setiap hari, itu bisa menekan stres. Bisa ngebuat pikiran kita jadi lebih jernih. Di luar itu ya, kita pasti sering dong, lebih jalan-jalan, lagi di mobil, lagi bengong, tiba-tiba kayak, punya banyak ide. Terus beberapa menit kemudian datang lagi ide. Ide itu literally random ya, bisa aja kayak, aduh gue pengen ngelakuin ini deh. Gue weekend ini pengen ini deh. Kayaknya gue pengen deh bikin bisnis, tapi masih belum tau bisnisnya apa. Minggu depan kepikiran lagi, kayaknya gue tau deh gue mau bisnis apa. Dan pikirannya seperti itu tuh cepet banget tenggelamnya. Kalau kita gak biasain nulis, minimal 15 menit aja. Tapi kalau kalian gak punya waktu 15 menit, lebih baik 5 menit sehari daripada gak sangat kali. Coba tulis di jurnal, sebelum tidur, enak banget. Ngilangin stres kalian, ngilangin anxiety kalian, dan yang paling penting bisa ngumpulin semua ide-ide yang ternyata banyak banget. Nanti bisa lihat sendiri gimana nulis jurnal bisa ngubah hidup lo. Yang kelima, belajar main musik. Siapa tau di rumah ada alat musik nganggur, misalnya ada gitar bekas punya saudara lo mungkin. Di Youtube tuh sekarang banyak banget bagaimana belajar alat musik. Dari nol itu banyak banget. Coba deh. Yang keenam, stay active. Olahraga di masa-masa sekarang ini membuktikan banget bahwa kalau kita mau sehat, kalau kita mau olahraga itu gak perlu bayar mahal-mahal ke gym. Banyak banget di internet, di Youtube, yang bisa workout from home. Tau gak sih kalian cuma butuh apa? Sepatu, celana, dan baju yang nyaman. Yoga mat, ya kalau ada. Tapi kalau gak ada, pakai karpet aja. Murah, simple, sehat. Yang ketujuh, belajar masak. Sama kayak nomor 6 dan 5. Di Youtube banyak banget. Mungkin aja setelah masa pandemik ini selesai, kalian keluar dari rumah nanti setelah karantina gak perlu lagi ngeluarin uang banyak untuk makan di restoran, beli-beli makan dari luar. Karena kalian akhirnya udah bisa masak makanan yang kalian suka. Yang ke-8, give yourself a spa day. Luluran, masker muka, masker rambut. Belajar waxing sendiri. Yang ke-9, belajar manicure pedicure. Beli alat-alatnya via online. Setelah kalian belajar manicure pedicure sendiri di Youtube. Kalian akan save banyak banget uang karena kalian gak perlu lagi manicure pedicure ke salon. Yang ke-10, coba belajar bahasa asing. Misalnya kalian bingung nih mau belajar bahasa asing apa, coba kalian inget-inget film apa yang kalian suka. Misalnya nih sekarang yang lagi ada suka banget sama Korea-Korea atau aku lagi suka banget sama ada TV series dari Spanyol. Apapun hiburan yang sekarang lagi menarik banget buat lo, coba pelajarin bahasanya. Yang ke-11, coba cari hobi baru. Bukan hobi baru sih, sebenernya mungkin kalian pengen ngelakukan banyak hal ini yang bikin kalian seneng, tapi belum ada waktunya aja. Yang ke-12, dekorasi ulang kamar kamu. Coba cari inspirasi. Misalnya udah bosen nih sama tata letak ruang di kamar. Coba pindah-pindahin semua yang ada di kamar kamu. Mungkin bisa gambar dulu. Serta banyak banget aplikasi kayak main The Sims gitu baru deh nanti tinggal pindah-pindahin. Yang ke-13, belajar gaya rambut baru. Kayak gue nih, dari dulu pengen banget sebenernya belajar curling rambut, beach wave gitu. Selama ini gue mager banget, seringnya nyatok doang atau cuma diikat atau dicepol. Jadi sebenernya ini saat yang tepat buat gue pribadi. Belajar new hairstyle. Yang ke-14, baca buku. Kalau kalian yang belum biasa baca buku, gak usah muluk-muluk. Cari satu aja buku. Mungkin kalian pernah beli dulu, tapi belum sempet baca. Ambil satu buku, bacalah, bikin target satu hari minimal berapa halaman atau berapa menit. Coba kalian selesain dalam jangka waktu. Gak muluk-muluk misalnya sebulan. Yang ke-15, belajar foto. Mungkin kalau ngomong belajar fotografi, kalian harus punya kamera. Tapi ini sesimpel belajar foto. Mungkin pake handphone kalian aja. Latihan foto objek yang kalian suka, apapun yang ada di rumah kalian. Cuma kalian coba sebelum foto, dilihat baik-baik. Ada banyak banget nih aspek nih. Kalian harus make sure lighting-nya itu pas. Sebelum foto suatu barang nih, di atas meja kalian cek dulu. Ada barang-barang lain gak sih yang mungkin mengganggu pemandangan. Mungkin kalian selama ini kalau foto sukanya miring-miring, tapi ini coba kalian bikin foto yang proper. Latih terus. Udah mahir foto objek, foto pemandangan. Kalau udah, foto diri sendiri. Bukan selfie ya. Belajar post-op foto buat kamera. Mungkin kalian bisa bikin feed Instagram kalian lebih bagus dan lebih menarik untuk dilihat banyak orang. Yang ke-16, tetap seger setiap hari. Maksudnya gini, kalau gue ya, bersiap-siaplah seakan-akan. Kamu udah siap mau pergi kerja. Kalau gue tiap pagi, mandi sih udah pasti. Gak selalu dandan terus sih, tapi pake baju rapih supaya ada eager aja untuk gue mau produktif. Gue mau ngelakuin sesuatu hari ini. Jadi gak cuma males-malesan di tempat tidur, di sofa, nonton-nonton TV doang, melakukan sesuatu yang gak produktif. Dengan kalian pake baju rapi, tetap dandan, yang cowok-cowok tetap grooming, oke gue udah siap kerja nih. Otak gue fresh. Lakukan banyak hal yang bermanfaat. Yang ke-17, rapihin laporan keuangan kamu. Ini penting banget ya. Mungkin selama ini kalian gak pernah ngeh. Pengeluaran bulanan kalian itu sebenernya berapa. Dan kayaknya gaji kalian tiap bulan cepet banget kok kayaknya udah abis aja. Biasakan mencatat semua pengeluaran kamu yang kecil-kecil. Kalian akan tahu dan akan kebuka matanya, oh selama ini tuh gue terlalu banyak ngabisin uang disini. Disini dan disini yang ternyata gak penting. Dan itu akan ngebuat kalian lebih conscious lagi sebelum membeli, mengeluarkan uang untuk 3 poin tadi yang kalian terlalu banyak keluarin uang disitu. Jadi uangnya bisa disimpen untuk tabungan kalian, buat investasi. Instagram banyak banget tuh account-account yang membuat kita melek finansial. Sebenernya ada lo hitung-hitungan keuangan pribadi yang seharusnya tuh seperti apa. Misalnya kalau gue pekerja freelance, gue harus tahu nih bulanannya itu gue habisin berapa rupiah untuk keperluan gue pribadi. Di rekening harus ada 6-12 bulan dikali dana tadi. Misalnya kalian pekerja kantoran, hitungannya beda lagi karena kalian kan punya fixed income. Ada lo hitung-hitungan. Sebenernya itu kita cuma boleh berhutang, nyebayar KPR, atau nyicil mobil, dan lain-lain. Itu berapa persennya dari gaji kita. Betulnya weekend, diajak temen-temen jalan-jalan, duduk-duduk, di cafe, dimanapun, ngeluarin uang. Kita jadi sadar, oh sebenernya gue gak perlu ngeluarin uang begitu banyak karena sebenernya gue punya pos-pos lain yang harus diisi dan itu lebih penting. Oke, sekian tips dari aku. Semoga bisa berguna untuk kalian. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like videonya, dan mungkin bisa di-share ke temen-temen. Subscribe channel aku, dan nyalain loncengnya ya! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax